Mas Ayu Kelara yang kini tengah menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Jakarta ternyata sudah mengurangi beberapa aktivitasnya di dunia entertainment dan hal itu dilakukan demi dapat menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Untuk saat ini sih sebenarnya sekarang aku lagi kuliah, aku udah semester 7 terus juga lagi banyak-banyak yang mata kuliah, lagi beratnya gitu ya jadi sekarang untuk kegiatan syutingnya mulai agak dikurangin sedikit jadi sekarang untuk syuting aku lebih ke bintang tamu, FTV tuh FTV juga mulai agak dikurangin gitu kalau untuk stripping lagi ada persiapan untuk sinetron baru cuman masih untuk promosi gitu padahal aku udah pindah ke Jakarta gitu sedangkan SMA aja di Bandung gue bisa masa kuliah di Jakarta gak bisa sih bagi waktunya kayak gitu kan tapi lama-lama kayak semester 1-2 emang agak keteteran jadi kayak beberapa mata kuliah bukan nilai jelek ya tapi lebih ke gak bisa ikut ujian gitu karena kan ada minimal, eh ada maksimal izinnya cuman 3 kali sedangkan aku ada yang sampai 5 kali, 6 kali bolos belum ketemu nih selanya gimana sih supaya aku tuh bisa tetap ikut belajar gitu jadi banyak yang gak bisa ikut ujian alhasil semester 1-2 itu keteteran Keputusannya tersebut mendapatkan dukungan penuh dari kedua orang tuanya dan itu terbukti saat ia sudah diharuskan untuk melanjutkan S2 pada usia 23 tahun nanti pertama aku niat banget kuliah harus tepat waktu kedua emang orang tua aku tuh tipe yang support banget ke pendidikan jadi kalau misalnya aku emang pengen konsen ke pendidikan ya orang tua aku sangat setuju jadi kayak yaudah kalau emang kamu pengen sekolah dulu sekolah tapi bukan berarti kamu stop entertainnya enggak, mamaku juga gak setuju kalau aku bener-bener yang stop gitu enggak tetap kamu bekerja karena kan kamu emang udah terlanjur terjun jangan sampai cuma gara-gara kamu pengen terusin sekolah terus kamu bener-bener berhenti orang yang tadinya udah tau segala macem jadi lupa nantinya mamaku gitu kan lebih ngasih masukan kayak gitu tapi sekolah tetap nomor 1 kalau papaku sama, cuman papaku tuh selalu nargetin ke aku kamu kuliah harus bener, harus tepat waktu jangan lama kuliahnya, papaku tuh nargetin aku umur 2-3 harus bisa S2 jadi kayak banyak target-target dari keluarga, dari orang tua yang bikin aku macu diri aku sendiri oh iya berarti gue harus bener sekolahnya gitu oh iya berarti gue kuliahnya harus tepat waktu, gue harus bener nih gitu lantas persiapan apa saja yang sudah ia lakukan untuk skripsinya tersebut? semester 7 aku belum skripsi semester 8 tapi sekarang tuh kayak udah mulai nyari-nyari judul ya kalau aku sekarang jurusannya pidana pidana otomatis ya skripsinya berhubungan sama pidana jadi ya ada beberapa, yang jelas aku udah dapet beberapa kasus udah dapet beberapa putusan juga tinggal nanti aku olah mau kayak gimana gitu cuman masih kayak masih bingung aja mau apa sih gitu tapi untuk judulnya sendiri udah ada sih gitu sambil nyari, sekarang juga maksudnya aku gak cukup cuman beberapa judul ini sambil aku keep yang ini aku masih nyari-nyari juga yang lain jadi biar pilihannya banyak gitu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax